Perkara selanjutnya saudara, dua anak di kawasan Cilincing, Jakarta Utara dibawa kabur oleh pengasuhnya. Kasus ini sempat akan dilaporkan ke polisi oleh sang ibu, namun kemudian keduanya ditemukan dua hari kemudian. Di rumah kontrakan yang berada di Gang Pepaya, Kramat Jaya, Cilincing, Jakarta Utara inilah. Tempat tinggal dua anak laki-laki yang dibawa kabur oleh pengasuhnya pada Sabtu pagi 27 April 2024. Sang ibu bernama Mahmudah tak kuasa menahan tangis ketika menceritakan tentang kedua anaknya yang menghilang dari rumah. Mahmudah menyebut pengasuh tersebut baru seminggu bekerja dengannya untuk mengurus kedua anak Mahmudah yang berumur 6 tahun dan 3 tahun. Ia pun menyiapkan sejumlah berkas untuk melaporkan tindakan pengasuhnya itu ke polisi. Namun dua hari berselang, Mahmudah akhirnya bisa kembali mendapatkan anak-anaknya. Keduanya ditemukan di pinggir rel di kawasan gula kapal Bekasi, Jawa Barat dalam kondisi sehat oleh keluarga pelaku yang sempat ikut mencari. Motifnya apa sih ibu? Dia mau nyulik meres atau gimana sih ibu? Enggak namanya orang stres, tapi kalau kata dia mah katanya saya gak kasih uang ke dia tuh katanya. Kan ditanya sama saudaranya, alasannya apa lu bawa anak orang? Katanya, gue kesel lah mau mamanya katanya gue gak dikasih duit gitu. Nah, tapi emang gak dikasih duit? Dikasih duit lah Pak, masa saya gak kasih uang, saya kasih uang. Cuman hari kejadian itu, dia itu cuman mondar-mandir, mondar-mandir. Saya tungguin dia gak masuk-masuk. Saya tuh udah nyiapin uang buat dia. Malah dianya tuh gak masuk-masuk, saya gimana mau ngasihnya. Keberadaan pelaku kini tidak diketahui, namun Mahmudah tak lagi mau melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Harko Sutyono, Kompas TV Jakarta Harko Sutyono, Kompas TV Jakarta